Intro Pasca dijebloskan kerutan pondok bambu, kehidupan baru dijalani oleh artis Julia Perez untuk 3 bulan ke depan. Seperti apakah Juppe menjalani hari-harinya sebagai seorang narapidana? Benarkah ia langsung diminta menjadi guru bahasa Inggris dan Perancis oleh napi lainnya? Mengapa ketika Juppe ditahan, sang ibu merasa perlu menggelar pengajian? Benarkah pula Gaston Castanyo selalu datang mengunjunginya di rumah tahanan? Pasca dibawa kerutan pondok bambu Jakarta Timur, Julia Perez memang harus menjalani hari-hari baru sebagai seorang narapidana. Dan ketika Juppe dibui, ibunda Juppe nyonya Sriwulansi menggelar pengajian khusus untuk putrinya. Suasana terlihat sangat haru, karena inilah untuk pertama kalinya ibunda Juppe menghadapi kenyataan pahit melihat anaknya masuk penjara. Suasana terlihat sangat haru, karena inilah untuk menjalani hari-hari baru sebagai seorang narapidana. Saya mohon doanya sekali lagi kepada ibu, agar anak saya, Juppe, selalu dalam melindungi Allah SWT, sehat selalu. Sebelumnya, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya, pengajian ini, pengajian biasa, kita untuk ya, ya untuk mendoakan juga juga lah, supaya ada di sana selalu dalam melindungi Allah SWT, supaya ada dikasih kesabaran, kesehatan, dan selalu menghadapinya ini dengan sabar dan tegak. Mama kan nangis juga kan sedih lah, anak mama di sana, gitu kan. Siapa sih ibu siapa sih yang gak sedih? Semua masalah cakaran-cakaran, jadi di penjara, masa Allah. Sedangkan ada yang lebih dari itu, aman-aman aja, ya kan? Nah itu, maksudnya mama sedih lah, sedih. Karena kasusnya semua cakaran, ya Allah, itu hebohnya, udah kayak korupsi, udah kayak pembunuhan, gitu ya. Apalagi dibilang namanya buron, dibilang dikirapuk masol, itu semua itu, nah bener itu bohong. Yang jelas sih, gak gitu semua. Yang sebenarnya itu? Yang sebenarnya, si Jube ini memang kan memenyalahkan diri, tapi kan dia dalam keadaan sakit, dan itu dokter pun itu dikasih rahat 6 minggu. Kebetulan belum 6 minggu pun, dia udah menyatakan dirinya udah siap, ini penjara kok. Dia sendiri yang bilang sama orang apa, orang kejaksaan, kalau malam itu memang dia udah siap. Datang lah orang kejaksaan, di jemput lah dia, di rapres. Masa dibilang digerbek, kalau digerbek tuh dia lagi di mana apa, di hotel itu digerbek. Di rumah sendiri, sedangkan yang buka pintunya, ya si Jube sendiri. Seperti diketahui, Julia Perez akhirnya dijebloskan ke penjara setelah Mahkamah Agung menetapkan 3 bulan kurungan untuknya. Perseteruan yang pernah terjadi saat beradu akting dengan Dewi Persik membuatnya di penjara. Siapa sangka, cerita film yang dilakonkannya menjadikan Jube harus menginap di Hotel Prodeo 3 bulan lamanya. Proses masuknya Jube kerutaan pendok bambu bahkan terasa dramatis. Karena selama 21 hari, Jube sempat menghilang dengan alasan sakit. Lu jangan munafik! Sini lu. Hmm? Gua gak munafik lah. Lu jangan macem-macem sama gue. Merti. Enfield. 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 Terima kasih telah menonton 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 Tapi mengapa Ami Kanita masih terus bersedih dan kecewa Melihat Rafi berada di Lido Benarkah nyonya Ami merasa malu Karena pengacara BNN sempat menyebut Rafi nangis-nangis minta direhab Lalu mengapa kuasa hukum Rafi Mengadu ke komisi judicial Tunggu kisahnya di Intense Sesaat lagi Suasana kebatinan yang baru Suasana kebatinan yang baru juga tengah diresapi oleh Rafi Ahmad dan keluarga besarnya Pasca permohonan pra-peradilannya ditolak Sang ibu juga semakin kecewa Karena disebut-sebut Rafi menangis minta direhabilitasi Seperti apakah kesiapan tim kuasa hukum Rafi menghadapi sidang pokok perkara yang sudah diambang pintu? Mengapa kemarin tim kuasa hukum Rafi malah mengadu ke komisi judicial?